Hai YouTube friends, welcome back to my channel My name is Nadia Akila Melanjutkan vlog UK kemarin Sekarang aku mau bikin haul Sekalian aku cobain Karena kebanyakan makeup Sekalian aku jawabin pertanyaan kalian Di Stasory Mulai dari barang yang aku pake sekarang Ini adalah baju kaos Harry Potter Aku belinya itu waktu di York Ini adalah lambangnya Deathly Hallows Harry Potter banget tapi gak seumum itu Sampai semua orang tau Jadi yang tau tuh emang yang suka Harry Potter aja Selanjutnya ini aku pake ikatan rambut Ikatan rambut kayak gini-gini nih pokoknya Ini aku belinya di Primark Sebanyak ini Aku gak tau ada berapa Waduh jatuh banyak banget Oke buat foundation aku gak ada beli disana Jadi aku akan pake Rollover Reaction Cushion Tinted Moisturizer Ini warnanya yang Honey Toast Sambil aku jawab pertanyaan ya Karena aku perginya rame-rame Dan kita itu emang susah untuk Ngumpulin jadwalnya Untuk ketemuan Jadi jangan kan untuk ngomongin visa Untuk ngomongin itinerary kemana aja tuh Mau kemana aja di UKnya tuh susah Karena kita rame Jadi banyak kan tuh via chat Makanya kita memilih untuk pake Bantuan dari tour Tapi kita bukan ikut tournya ya Kita cuma minta bantuan buat bikin visanya Jadi gampang banget Kita dikasih tau Perlu bawa berkas apa aja Terus dibikinin jadwalnya Sama tournya Kita minta bantuan panorama tours Terus dateng Kasih berkas-berkasnya Oh yang cara foto Udah Oke tanpa disadari Ternyata aku belanja concealernya 3 Selama di UK Dan aku akan milih satu aja Yang paling penasaran sih Fenty Beauty ini Jadi kayaknya aku bakal pake ini hari ini Cuman selain itu aku beli juga L'Oreal Infallible More Than Concealer Karena aku suka si foundationnya Dan ini tuh kayaknya belum masuk di Indonesia Jadi aku penasaran banget Aku beli shade 331 Latte Terus aku juga beli dari Makeup Revolution yang Conceal & Define ini aku belum nyobain Dan katanya bagus banget kan Bisa dibandingin sama Tarte katanya Jadi aku penasaran banget Ini aku beli yang C 8,5 Kalo yang Fenty Beauty ini aku beli Pro Filter Instant Retouch Concealer Aku beli yang shade 180 Pakajinya gemes banget Bener-bener mirip sama foundationnya Tapi mini Jadi kayak punya foundation yang mininya Ada yang nanya tempat paling recommended Buat didatengin versi aku di UK Oke karena aku emang suka bawa sama Harry Potter Jadi emang harus banget menurut aku Ke si Studio Warner Brosnya itu Karena beda banget perasaannya Kita tuh bener-bener liat Filming setnya Harry Potter Bener-bener berasa lagi di Hogwarts Di dunianya Harry Potter dan kawan-kawan Jadi itu bener-bener harus banget Menurut aku didatengin Kalo kamu suka Harry Potter Harus banget juga ke Edinburgh Di Scotland Karena itu cantik banget kotanya Cantik banget bangunan-bangunannya Dan selama perjalanan itu Gak ada sih tempat yang aku kayak ngerasa Harusnya gue gak usah kesini Soalnya gak penting atau gak menarik Gak ada Coverage dari concealernya bagus Terus gampang buat di-blend So far gak terlalu berat Gak terlalu kering juga Jadi kalo ini nanti gak creasing Maksudnya gak parah creasingnya Aku kayak bakal suka banget sama concealer ini Awalnya aku takut bakal kering banget Karena foundationnya tuh matte banget Selanjutnya powder Aku beli Maybelline Super Stay Powder Tapi shade ini kegelapan ternyata di aku Ini aku beli yang 21 Nude Jadi untuk under eye aku bakalan set pake color pop No filter powder aja Supaya sayang banget udah pake concealer Udah cerah Terus malah di-set pake yang gelap ya kan Dia tuh bikin bener-bener replika rumahnya Bukan rumah ya Si flatnya Sherlock Jadi ada study-nya Sherlock Ada study-nya Watson Dr. Watson Terus ada kayak Apa ya Setiap perkasus-kasusnya Sherlock Itu ada pengingatnya gitu loh Jadi ada yang related ke kasus yang A, B, C, D Tapi ini memang lebih ke Sherlock yang di buku sih Daripada yang di TV series Karena kan memang agak beda sedikit kasus-kasusnya Oke tadi aku pake bedak ini buat set t-zone-nya Sekarang buat sisanya aku bakalan pake si Maybelline-nya Jadi ini bakalan kegelapan Gak apa-apa lah ya Nanti aku nyobain Tuh gelap banget Ini coveragenya bagus sih untuk powder foundation Dan dia matte hasilnya Semoga gue cepet-cepet ada di Indo Jadi lebih gampang buat bliknya dan nyobain shadenya Selanjutnya ada ini, ini trio gitu Satu palette isinya tiga Ada blush contour sama highlight dari Rimmel London Aku mau pake si contournya dulu Ini brushnya juga aku baru beli dari Morphe Ini yang E8 E8 Ini buat contour Tapi dia precise banget gitu loh Aku biasanya pake contour brush yang agak lebih besar dari ini Dan bentuknya tuh kayak slanted Makanan halalnya susah atau engga Sejujurnya kalo misalnya kamu emang mau cari makanan halal Kayak restoran yang bilang dia tuh halal ada Tapi gak selalu ada Jadi gak ada dimana-mana gitu loh Jadi kalo aku sih aku memilih menunya aja yang ayam Ada seafood, ada kayak misalnya ada ikan Jadi selain daging babi Itu walaupun mereka gak ada daging sapi Mereka punya daging-daging lainnya gitu loh Jadi gak sesusah itu Pake brush kayak gini emang jadi lebih precise sih Tapi jadi lebih lama ngeblendnya karena dia kecil Brushnya lembut banget Aku rekomen sih brushnya Morphe Harganya juga gak gitu mahal Sekalian nih ngomongin makanan ada yang nanya biaya makannya mahal atau engga? Iya sih Menurut aku biaya makannya lumayan mahal Kayak kamu udah cari restoran yang gak terlalu fancy aja tuh ya Hampir dua kali lipatnya makan disini sih Selanjutnya ada yang nanya kita pake jasa tour guide atau engga? Nah aku gak pake jasa tour guide Jadi kita jalan-jalan aja Berani-beraniin aja Terus kita juga udah prepare dari Jakarta Dari penginapan dan transportasi keluar kotanya tuh kita beli dari Jakarta Yang keretanya itu Jadi udah lebih tenang gitu loh disananya Kita beli eh kita tuh sewa penginapannya lewat Airbnb Beli tiket keretanya itu Vira ada aplikasinya aku lupa Nanti aku tanya Vira ya Ntar aku tulis di sini Nama aplikasi beli tiket keretanya Itu bayar-bayarnya bisa pake credit card Atau kalau Airbnb tuh bisa pake jenius Kalau zaman dulu tuh bingung kan Mau pergi sendiri gak pake tour guide tuh Kemana aja? Transportnya gimana? Nah sekarang banyak informasi di internet Jadi kayaknya gak harus Masih bisa gitu loh pergi sendiri tanpa tour guide Ada yang nanya bawa baju berapa? Aku bawa baju dikit banget Biasanya tuh aku selalu overpacker Aku selalu overpack maksudnya Tapi kali ini aku bener-bener bawa baju dikit banget Sampai aku pinjem-pinjem bajunya Vira sama Steph Jadi itu tips juga Kalau misalnya kalian jalan-jalan bareng temen atau bareng saudara kakak ade Pinjem-pinjeman aja gak akan ada yang notice juga Sebenernya nih idealnya itu bawa kotnya tuh agak banyak Jadi misalnya tiga Aku bawa cuma dua Soalnya kayak kot atau jaketnya tuh bawanya agak banyak Terus atasan sama celananya gak usah bawa banyak-banyak Next aku mau pake highlighter dari Maybelline yang molten gold Next ada yang nanya kalau foto-foto pake kamera apa? Jadi selama di sana kita fotonya pake kamera Vira Kamera bagus banget Fuji Tapi aku lupa Fuji seri apa Nanti sekali lagi Bakalan aku tanya Vira Untuk masuk Harry Potter Studio Tour itu Beli tiketnya harus pesen dari jauh hari ya Iya bener banget harus beli dari jauh hari Itu kita kalau gak salah belinya dari klub websitenya Alis juga aku gak beli pensil alis Jadi aku akan pake yang biasa aku pake aja Ini dari Sassy Selanjutnya eyeshadow aku beli dua eyeshadow palette Ini dodo-nya dari Makeup Revolution Yang pertama ini aku beli yang Reloaded Iconic Division Warnanya menarik banget Kayaknya aku gak punya palette yang warnanya hijau-hijau kayak gini Ada kuning mustardnya juga Yang ini nama palette-nya Soft X Revolution Extra Spice Ultra Eyeshadows Nah ini dia ada 18 warna eyeshadow dan kacanya gede banget Wow Oke aku mau pake warna running late Ini warnanya peachy orange gitu Buat di crease Selanjutnya mau ambil warna cheesecake Sama tempatnya masih di crease juga Ada yang nanya sepanik apakah nakil pas kehilangan kamera? Apakah sudah sampai ubun-ubun? Jadi waktu aku ketinggalin kamera itu Aku sebenernya paniknya tuh kayak Gue tinggalin dimana ya Karena aku gak ngerasa Ngebawa ke Costa waktu itu Jadi kan ketinggalin di Costa Aku gak inget aku ngeluarin dari mobil Makanya aku pikir tuh kamera aku masih di mobil selama ini Tapi ternyata tidak Terus Paniknya tuh sih Enggak sih Lebih kayak Aduh gak enak banget sama yang lain Karena jadi harus balik lagi Buang-buang waktu dan bensin Kayak gak enak banget sama mereka gitu loh Tapi kalau gak balik lagi Gimana? Takutnya ilang ya kan? Kuteks yang aku pake di tangan beli dimana atau merk apa? Nah ini sekalian aja ya aku haul kuteks Padahal makeupnya belum selesai Soalnya pas banget pertanyaannya Jadi yang aku pake selama di sana Itu adalah dari Kiko Milano Ini yang Smart Nail Laker Selanjutnya aku beli juga di Primark Ini harganya cuma satu pounds dan warnanya cantik banget Abu-abu tapi sedikit kebiruan Kalau yang ini abu-abunya coklat Jadi beda kok Alibi Dan aku juga beli dari And Other Stories Ini aku beli yang warna peachy Peachy ya Warna peach gini Sama warna merah Cantik banget warnanya jarang aku temuin Lanjut aku mau pake warna enchanted Ini warna ungu agak tua gitu Sejauh ini aku suka banget sama paletnya Warnanya pigmented Dan gampang buat di blend Terus belum ada fall out Terus aku pake yang romance Buat di kelopaknya Untuk mempersingkat waktu Tadi aku udah selesaiin makeup mata yang sebelah sini Terus aku pake lipstick dari Maybelline yang touch of spice Jadi ini aku baru ketiga kalinya pake cushionnya rollover Dan sekarang aku baru menyadari kalo dia emang gampang banget Creasing di smile lines aku Hopefully keliatan di kamera Tapi ini udah mulai ada garis di tempat senyum aku Oke sekarang aku mau jawab pertanyaan yang paling banyak ditanyain Dan kayaknya yang paling kalian kepoin juga Yaitu adalah biaya selama di UK Untuk tiket pesawat Itu kita naik SQ dan kita cari harga promo Jadi untuk PPG itu di 10 juta Karena kita emang belinya promo dan dari jauh-jauh hari Jadi emang kita beruntung banget dapet yang terjangkau harga tiket pesawatnya Untuk penginapan kita cari Airbnb nya itu yang kisaran sekitar 5 juta per malamnya Tapi itu untuk 9 orang, 3 kamar Dan tempatnya masih nyaman, masih deket sama station Tour Harry Potter yang di Warner Bros Studio itu tiketnya 1,5 juta Tapi untuk yang jalan-jalan Jadi kita kan yang hari ke-3 kalo gak salah Kita tuh walking tour Itu kita nemunya di Airbnb dan harganya itu 1 orang 300 ribu Ini aku ngomongnya sekitaran ya Karena aku gak hafal juga tepatnya tuh berapa harganya Tapi sekitar segitu Untuk transport selama di kota London ya Jujur aku gak ngitungin Karena aku pake oyster card Jadi kita isi cardnya itu misalnya isi 15 pounds Terus nanti main tap-tap aja gitu loh setiap jalan Jadi aku gak begitu hitung Tapi seinget aku 1 kali trip Misalnya dari Airbnb aku yang tadi aku bilang sektor 2 itu Sampai ke daerah Misalnya Buckingham Palace Itu sekitar 2 pounds kali trip Kalo aku gak salah inget ya Terus kalo transport kereta antar kota Itu juga beda-beda tergantung tujuannya Kalo yang jauh kayak Glasgow itu Kan 6 jam Itu sekitar 200 pounds Ya yang 6 jam itu Tapi kalo yang deket-deket kayak Misalnya dari Manchester ke Liverpool Itu kalo gak salah sekitar 15 pounds sampai 19 pounds Ya kayaknya itu aja sih biaya-biayanya Jadi kalian bisa kira-kira ngitung nih Kalo misalnya mau liburan bisa budgeting dari sekarang Bisa nabung dari sekarang Semangat buat temen-temen yang pengen liburan kesana Selanjutnya kita akan ke haulnya Karena belum kelar Tadi baru makeup-makeupnya aja Ini ada yang random banget sebenernya Aku beli di drugstore di Boots Ini kayak fresh mint spray gitu loh Biar nafasnya wangi Random banget Terus ini aku beli di Primark Anting Lucu banget Dan di Primark harganya gak terlalu mahal Nah ini di Sherlock Holmes Museum aku beli ini Lucu banget Ini tuh gantungan kunci Tapi kalo dibuka dia adalah Kompas Gemas banget gak sih Aku ngesel kenapa gak beli Lebih banyak lagi souvenir di Sherlock Holmes Museum Aku cuma beli ini Nah terus aku juga beli gantungan kunci ini Ini adalah Slytherin Of course Terus keliatan lah ya Ini dari Harry Potter Warner Bros Studio Harganya 10 pounds Emang lebih mahal daripada yang lain Soal gantungan kunci yang lain Karena yang ini tuh emang well made banget Menurut aku Terus Harry Potter apalagi ya Yang berbau Harry Potter Kayaknya oh aku beli ini nih Jadi tadinya tuh aku pengen banget beli wandnya Karena aku sendiri juga sebenernya belum punya Tapi Kembali lagi kayak yang aku bilang tadi Sayang banget gak kepake Cuma buat dipajang aja gitu kan Dan harganya juga mahal ya kan Jadi gak aku beli ini Ini adalah pull pen Tapi bentuknya kayak Tongkat Ini adalah Hermione wand pen Terus aku juga beli buku Ini notebook biasa sih Isinya biasa aja Polos kayak gini Yang bergaris maksudnya gak polos juga Tapi aku pengen banget ini Karena ini adalah buku ramuan Buku textbooknya Harry Waktu dia tahun ke-6 Waktu di Half Blood Prince Dan Half Blood Prince itu adalah Favorit buku aku di Harry Potter Aku paling suka buku yang itu Buku ke-6 nya Jadi makanya aku beli ini Karena kayak buat reminder ke diri sendiri Gitu loh kayak Half Blood Prince gitu Terakhir yang Harry Potter-Harry Potteran Aku beli tote bag ini Aku suka banget warnanya black and gold gitu Aku baru sadar ini desain Mina 5 juga Dan sama kayak buku yang aku beli Cuman ini aku belinya di York Lalu aku juga beli pajangan Ini aku belinya di Urban Outfitters Lucu banget gak sih Aku beli sampe 2 So I think that's all Itu dia haul dari belanjian aku di UK Oh iya aku gak ngebahas makanan Karena kayak snack-snack gitu Karena udah abis duluan Aku lupa banget buat kalian bikin video dulu Tapi kalo kalian nyari snack-snack buat oleh-oleh gitu Kalian bisa cari di supermarket Kayak di Sainsbury Atau di Tesco Pokoknya di supermarket-supermarket gitu Karena kita udah nyari di tempat souvenir Itu tuh malah kebanyakan snack-snack dari US Jadi bukan dari UK Kalo misalnya kamu mau cari yang snack-snack coklat-coklat UK gitu Mendingan langsung ke supermarket aja So ya guys that's it Thank you so much for watching Oh iya aku lupa aku ada giveaway buat kalian Sebelum aku kasih tau gimana cara ikutannya Aku akan kasih tau hadiahnya dulu Jadi pertama ada EDT Perfume dari PS Ini brandnya Primark Ini yang Love Rose Ada shade mask-nya Simple Terus ada Benefit Porefessional yang Pearl Primer Terus ada Maybelline Master Camouflage Yang concealer Ada Benefit Gimme Brow Ini yang shade nomor 5 Terus ada Ada Revlon Kiss Cushion Ini yang Norimov Dan terakhir ada Pensil Alif dari Makeup Academy Nah untuk cara ikutannya Aku mau kalian komen di video ini List kota mana aja yang aku datengin selama di UK secara berurutan Jadi aku kasih bocaranya paling gampang Yang pertama itu kan aku mendarat di London Nah jadi kalian tulis abis dari London aku kemana aja Sampai aku balik lagi ke London Komen di bawah yang menang Nanti bakalan aku undi lagi Ya gitu aja caranya Jangan lupa buat follow aku di Instagram juga Nadia Akila dan subscribe ke channel aku yang ini Dan good luck semuanya Thank you so much for watching Semoga video aku yang kali ini bermanfaat Buat temen-temen yang mungkin mau liburan ke UK Semoga cepet-cepet bisa liburan kesana Kalau kalian suka videonya Jangan lupa buat klik like dan subscribe ke channel aku Supaya gak ketinggalan video aku yang selanjutnya Kalian juga boleh banget share video ini ke temen-temen kalian Lewat Instagram, Facebook, atau Twitter Don't be greedy Share your knowledge with everyone And I'll see you guys on my next video Bye Mwah Bye 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 Bye